Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoa lah demikian, Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Melalui bacaan Injil hari ini, Yesus mengajarkan bagaimana seharusnya kita berdoa. Kita diajak untuk datang kepada Tuhan dengan sikap jujur, tulus, sederhana, dan apadanya seperti seorang anak kecil datang kepada ayahnya. Doa bukanlah soal banyaknya kata-kata yang muluk dan indah, atau banyaknya berpikir tentang Tuhan. Sebenarnya doa yang berkenan kepada Tuhan ialah hadir dengan seluruh keberadaan kita yang terarah kepadanya. Dengan disposisi batin yang benar, dengan segala yang kita miliki dan alami, serta segala perjuangan kita. Yesus menyadarkan bahwa Bapak kita adalah Bapak yang Maha Kasih dan Maha Tahu. Dia mengenal kita secara pribadi, melebihi diri kita sendiri. Dia memahami dan menyelami kedalaman hati kita. Roh Kudus yang telah dia berikan kepada kita, memampukan kita untuk memanggilnya, Ya Abba, Ya Bapak. Suatu sebutan yang sangat mesra. Marilah kita datang kepada Bapak kita yang mengasihi kita apa adanya. Dengan kasih kerahimannya yang tidak terbatas bagi kita. Kita pun diminta untuk mengasihi dan mengampuni sesama kita. Di dalam dia, kita semua adalah satu tubuh. Kita semua adalah saudara dan saudari dari satu Bapak di surga. Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!